Pemain Kurasau kaget dengan rekam jejak Sinta Eyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Berjumpa timnas Kurasau, pelatih Sinta Eyong mengaku punya misi khusus di laga nanti. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe-nya, karena kami akan memberikan berita terupdate seputar sepak bola dan juga timnas Indonesia. Pertandingan timnas Indonesia versus Kurasau akan menjadi pertemuan pertama buat kedua tim. Kedua tim mengaku buta kekuatan lawannya satu sama lain. Namun secara rangking FIFA, Kurasau jauh di atas timnas Indonesia. Tim yang saat ini menepati rangking 84 dunia itu, akan dijadikan Sinta Eyong sebagai tempat untuk mengukur dan melihat kemampuan anak asuhnya sejauh ini. Sedangkan di tempat lain, pemain Kurasau Kuko Martina, juga sangat antusias untuk menyambut laga nanti. Menurutnya, timnas Kurasau akan membuktikan kepada publik sepak bola tanah air, jika Kurasau merupakan tim yang kuat. Di sela-sela konferensi PERS, mantan pemain Southampton itu, juga mengatakan jika timnas Indonesia memiliki pelatih yang berpengalaman di level dunia. Sebagai pelatih yang pernah membawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018, prestasi Sinta Eyong di level dunia, jelas bukan main-main. Pernah membawa Ilwa Cunla juara Liga Champions Asia, membawa Korsel juara ke Piala Asia Timur 2017, dan pernah menaklukkan Jerman di Piala Dunia 2018, membuat Sinta Eyong sangat disegani oleh para pemain Kurasau di laga nanti.